Cormek, sang pemimpin The Continental, kini dalam keadaan tidak menguntungkan setelah mesin koin presnya dicuri oleh Frankie Scott. Untuk mencarinya, Cormek memaksa Winston untuk membantunya. Sayangnya, Winston tidak bersedia dan akhirnya terlibat dalam upaya menyelamatkan Frankie dari incaran Cormek. Frankie pun mengorbankan dirinya yang membuat Winston diselimuti dendam kepada Cormek dan berniat untuk melengserkannya dari The Continental. Salah satu upayanya adalah merekrut Charoon, tangan kanannya Cormek. Beruntung bagi Cormek karena Charoon menyatakan kesetiaannya. Lantas bagaimana kisah selanjutnya? Universe, let's talk about it. The Continental adalah seri spin-off dari John Wick yang menampilkan kisah masa lalu perebutan kekuasaan di Hotel The Continental New York. Kesuksesan John Wick diharapkan bisa menular ke dalam seri sini karena kembali menghadirkan Winston versi muda. Sebelum kita menyelam lebih jauh, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu agar kalian bisa menikmati seri ini dengan lebih baik. Ceritanya dimulai dengan kilas balik pada tahun 1955. Frankie dan Winston yang masih muda berbaring di bagasi mobil, dibalut selimut, sementara ibu mereka memberi mereka senjata pada saat akan berangkat bekerja. Sang ibu berjanji kepada anak-anaknya bahwa semuanya tidak akan selalu menjadi seperti ini, sebelum dia menutup bagasi dan meninggalkan mereka di dalamnya. Kembali ke masa sekarang di mana Winston dewasa melatih Miles, Ian, dan Lemmy. Mereka bersiap untuk menyusup ke The Continental dan tentu saja untuk membunuh Cormac. Sementara itu, seseorang mengambil foto-foto Lou dan Lemmy yang membawa barang-barang keburutan karate. KD masuk ke tempat tersebut dan bertanya kepada Lou dan Lemmy tentang Winston. Lou dan Lemmy berpura-pura tidak mengenal siapa Winston. Setelah Lemmy pergi, KD memberikan kartunya kepada Lou. Ketika KD meninggalkan dojo tersebut, kita melihat bahwa orang di balik yang mengambil foto di tempat tersebut ternyata adalah Mayhew yang mengikuti KD. Beralih ke Jenkins yang sedang berbicara dengan Patricia. Patricia ini adalah seorang wanita yang tinggal di dekat The Continental untuk mendapatkan akses ke jendelanya agar Jenkins bisa menembak musuh dari jarak jauh. Dia berpura-pura menjadi seorang pembasmihama dan meminta Patricia meninggalkan rumahnya beberapa hari agar dia bisa mengasapi rumah tersebut. Sementara itu di burton karate, Miles dan Lou berselisih ketika Lou mengetahui bahwa saudaranya telah menyimpan rahasia darinya. The Twins, yaitu Hansel dan Gretel bersama dengan Cerun, melakukan interogasi kepada sopir bus yang menahan Cerun sebelumnya untuk diinterogasi oleh Winston. Sopir tersebut mengaku tidak tahu persis di mana dia mengantar Winston. Cerun pun akhirnya pergi sementara The Twins membunuh sopir tersebut. Winston sendiri bertemu dengan Mezzie di sebuah gedung bekas bank. Untungnya, Winston mendapatkan dukungan dari Mezzie untuk menyerang The Continental. Winston memutuskan untuk memberikan bank tempat mereka berada ini kepada Mezzie. Winston juga memberikan Mezzie dua setelan pakaian. Winston lalu menceritakan kisah tentang bagaimana ibunya dipecat dari bank tersebut dan mereka menjadi tunawisma. Di tempat lain, Lou menelpon hotel tempat Winston menginap dari telpon umum. Untuk meminta petugas hotel menyampaikan pesan bahwa dia sedang diikuti. Mayhew pun mendekatinya. Kemudian mereka berdua terlibat perturungan di dalam bilik telpon. Lou berhasil membuat Mayhew tidak sadarkan diri. Sementara itu, Winston kembali ke hotel tempat dia menginap dan mendapatkan pesan dari Lou yang disampaikan oleh petugas hotel. Selanjutnya, Cerun memberikan Cormek update tentang situasi Winston. Dia juga melaporkan masalah dengan mesin cetak koin yang hilang dan kemungkinan High Table akan menghabisinya jika tidak ditemukan. Cormek meminta obatnya lalu berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkannya. Dia mengeluhkan orang-orang di sekelilingnya yang tidak becus. Tentu saja kecuali Cerun. Di Rhodes Hotel, tempat Winston menginap, The Twins datang dan mengancam petugas hotel dengan senjata saat mereka mencari Winston. Sementara itu, Cady mengetahui bahwa Mayhew mengikutinya saat dia datang ke Burton Karate. Cady juga mengeluhkan Mayhew yang mengacau di apartemennya. Mayhew sendiri tahu bahwa Cady sebenarnya dalam misi balas dendam atas kematian keluarganya. Cady pun marah lalu mengusir Mayhew keluar dari mobilnya. Sementara itu, Lou kembali bertemu dengan Winston ketika pasukan Cormek menyerang mereka. Cady sendiri masuk ke hotel pada saat Winston mencoba kabur tanpa terdeteksi. Cady dan Winston akhirnya berpapasan, di mana Cady menyadari bahwa dia adalah Winston. Cady pun mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya kepada Winston. Sayangnya, The Twins menahannya. Salah satu orang suruhan Cormek menembak Cady, lalu Cady membalas dan akhirnya membunuhnya. Beruntung, Cady masih hidup. Mayhew masuk ke dalam hotel dan menemukan Cady yang kesakitan. Cady membungkuk di atas pria yang sudah dia bunuh. Mencari sesuatu yang bisa memberinya akses ke The Continental. Cady pun akhirnya menemukan sebuah koin emas. Mayhew mengucapkan selamat kepada Cady. Dan memang benar, petugas hotel The Continental menerima koin emas tersebut dan menawarkannya sebuah kamar. Pada saat yang sama, Cormek mengepung Winston yang terdiam, sementara Cerun berdiri di belakang mereka. Cormek berniat untuk membunuh Winston, tapi sebelumnya dia ingin bermain-main dengan Winston terlebih dahulu. Ketika para pasukan Cormek bersiap-siap untuk menggantung Winston di pinggiran balkon, Jenkins yang berada di apartemen Patricia menembak mereka. Winston pun berbalik melawan dan mengejutkan, Cerun akhirnya memilih untuk berbalik melawan Cormek. Cormek marah karena Cerun telah mengkhianatinya. Cormek mencoba untuk mencari senapannya, tapi senapan itu ternyata sudah ada di tangannya Cerun. Winston dan Cerun menuntut Cormek untuk menyerahkan kunci ke Armory. Tentu saja Cormek menolak. Winston lalu mendesak Cerun untuk menembak Cormek. Namun Cerun merasa ragu dan akhirnya membiarkan Cormek melarikan diri. Winston lalu berkomunikasi dengan timnya untuk melaksanakan plan B. Sementara itu, Ronnie menyiapkan stasiunnya dengan sejumlah TV untuk memantau apa yang terjadi di The Continental. Lemmy ikut dalam pertarungan bersama Miles dan Yen. Lo bertemu dengan Weiko, anak kecil yang sering bersama dengan Orphan Master. Dia memberitahu Lo bahwa Orphan Master datang. Dan memang benar, Orphan Master dan pasukan bersenjatanya ada di luar. Orphan Master lalu memberitahu Lo bahwa ayahnya bukanlah seperti yang dia kira. Ayahnya membunuh pemilik Burton Karate sebelumnya. Dia bekerja untuk mafia di sepanjang hidupnya. Weiko kemudian memohon kepada Lo untuk tidak membiarkan Orphan Master membawanya pergi. Lo kemudian memeluknya erat, sementara Orphan Master dan krunya menghancurkan Burton Karate. Dengan berat hati, Lo akhirnya meledakkan sebuah bom yang tersembunyi di dalam dojo tersebut. Membunuh semua orang di dalamnya dan menghancurkannya. Lo menangis, menyadari bahwa dia telah membakar peninggalan mendiang ayahnya. Di The Continental, Cormek kesulitan membuka pintu yang mengarah ke armory. Jadi, dia membongkar tembok dan masuk dari sana, beralih ke Charun yang menyuntikkan obat kepada Winston untuk menghilangkan semua rasa sakit dan nyerinya. Mereka berdua tiba-tiba melihat lampu merah menyala, yang berarti para pembunuh di dalam hotel tersebut kini bebas membunuh di area hotel. Cormek memberitahu para tamu hotel untuk membunuh Winston dan Charun begitu bertemu mereka. Sementara itu, Lemmy bertemu dengan seorang wanita di lantai bawah hotel yang segera menyerangnya. Mereka pun bertarung dan berakhir dengan Lemmy tidak sadarkan diri saat Lemmy juga berhasil menancapkan kapak di dada wanita tersebut. Miles dan Yen serta Katie menyusuri hotel sambil bertarung melawan siapapun yang menghalangi mereka. Sementara itu, Winston dan Charun berdiri di luar armory. Cormek kembali bertemu dengan mereka. Mereka bertiga dan beberapa pembunuh lainnya berdiri di dalam lingkaran. Cormek sendiri masih menolak untuk membuka berangkas. Tiba-tiba, lampu akhirnya padam dan mereka semua akhirnya terlibat saling tembak-menembak satu sama lain. Setelah pertarungan di depan armory, Charun mencari Winston yang masih hidup. Sementara Cormek kabur lagi menuju lantai dasar hotel untuk mengambil senjata. Jenkin sendiri dikagetkan dengan kembalinya Patricia yang mengaku lupa bawa obatnya. Sementara Winston dan Charun mencoba untuk mencari Cormek, Katie tiba untuk menyandera Winston. Ini adalah kedua kalinya mereka bertemu dalam satu hari. Sementara Cormek mengunjungi Orson karena butuh bantuannya. Orson ini adalah ahli IT yang bekerja untuk The Continental. Kembali ke Katie yang menjelaskan mengapa dia menyandera Winston. Katie mengingatkan kisah Frankie dan Winston yang masih kecil dalam misi membakar sebuah rumah yang masih ada orang di dalamnya. Ternyata itu adalah keluarganya Katie. Dan dia adalah satu-satunya yang selamat dari kejadian kebakaran tersebut. Katie lalu menuangkan bensin di sekujur tubuh Winston. Berniat untuk membalas dendam dengan cara yang sama. Winston meminta maaf sambil menjelaskan bahwa dia dan Frankie pada saat itu masih kecil dan dia belum mengerti apa-apa. Lalu tiba-tiba Jenkins kembali beraksi dengan menembak Katie dari jauh. Winston bergegas memberikan sinyal kepada Jenkins untuk menghentikan tembakan kepada Katie. Setelah itu, Winston memberikan obat yang diberikan Charun kepadanya untuk mengatasi nyeri luka tembaknya Katie. Winston meminta Katie untuk tetap menekan lukanya dan berjanji dia akan kembali. Dia dan Charun pun akhirnya bersatu kembali menuju ke kamarnya Charun, di mana dia menyimpan uang dan persediaan. Charun juga mengungkapkan bahwa ternyata dia jauh lebih dekat dengan Frankie selama ini. Frankie adalah satu-satunya orang yang pernah berbicara dengannya. Jadi rupanya Charun ini menerima misi dari Winston untuk membalas dendam atas kematian Frankie. Untungnya, ikatan tersebut menghasilkan keuntungan finansial dan materi. Kembali ke Katie yang akhirnya menyuntikan dirinya dengan obat yang ditinggalkan oleh Winston. Sementara itu, Yen mengalihkan perhatian The Twins dengan menjauhkan mereka dari mayhem. Di luar hotel, Jenkins dengan terpaksa menyandera Patricia. Sementara Miles mengejar Yen yang menaruh bom di dadanya. Yen berniat untuk meledakkan dirinya sendiri agar bisa segera kembali bersama Frankie sambil membunuh The Twins. Miles mencoba meyakinkan Yen untuk tidak melakukannya. Untungnya berhasil dan Yen akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu berduel dengan Gretel di rooftop hotel. Sementara itu, Hansel dan salah satu anak buah Cormac mengejar Miles di dalam bar. Cormac si pengecut ini untuk sementara berpartner dengan Orson yang menggunakan algoritma untuk memprediksi siapa yang akan selamat dan siapa yang akan mati dalam pertarungan bebas di The Continental. Di lantai atas, Miles bersembunyi di belakang bar saat Hansel menembakinya. Membayangkan bahwa ini adalah akhir Yen menelpon Lemmy, tapi tidak yakin apakah Lemmy masih hidup. Lemmy pun akhirnya terbangun dan berada di ruang pos yang membuat dia mengirimkan sebuah perangkat khusus kepada Hansel, yaitu sebuah bom. Lowe sendiri akhirnya memutuskan untuk ikut dalam pertarungan. Di luar hotel, Lowe mendesak Ronnie untuk menjaga Weiko, sementara dia masuk ke dalam. Miles menyadari bahwa Hansel sedang menyirimkan hadiah kepada Lemmy sebagai respon atas bom yang dia kirim sebelumnya. Miles segera menelpon Lemmy untuk memperingatkannya. Namun sayang, sambungan teleponnya kurang baik, sehingga Lemmy tidak bisa mendengarkan dengan jelas apa yang dikatakan oleh Miles. Tiba-tiba sebuah bom meledak di ruang pos dan Miles mendengarkan hal tersebut melalui telepon. Dalam keadaan terpukul, Miles akhirnya bertarung dengan Hansel dan temannya. Di sinilah muncul Lowe untuk ikut bertarung membantu saudaranya. Hansel lalu menusuk Miles dengan menggunakan tongkat biliar sambil mencekik Lowe. Dalam keadaan sekarat, Weiko tiba-tiba muncul di langit-langit menjatuhkan sebuah pistol untuk Lowe. Meskipun pada dasarnya, Lowe ini tidak suka menggunakan senjata api. Namun nyawa Lowe dan Miles pada saat itu dalam keadaan bahaya, Lowe akhirnya menggunakan pistol tersebut untuk menembak Hansel dari belakang hingga dia tewas. Di lantai bawah, Winston dan Cherun menemukan Lemmy yang dalam keadaan sekarat terkena ledakan. Lemmy memaksa Winston untuk mengambil tasnya dan Lemmy pun akhirnya mengembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, Cormac memikirkan untuk menekan beberapa tombol yang akan menyebabkan The Continental meledak dan mengakhiri semuanya. Kita kembali ke pertarungan Yen dan Gretel. Seperti yang diharapkan, pertarungan ini brutal dan brilian. Dengan Gretel membuktikan bahwa dia mungkin punya kekuatan super dengan kelunturannya yang luar biasa. Untungnya, Yen berhasil mengatasinya. Setelah pertarungan di dalam kolam, Yen meledakkan bom yang diletakkannya kepada Gretel dan Gretel pun akhirnya menjadi petasan. Di ruang bawah tanah, Cormac berbicara dengan adjudicator yang menanyakan tentang mesin coin press. Cormac menyatakan bahwa justru dia punya masalah yang jauh lebih besar dan membutuhkan bantuan. Karena situasi tidak menguntungkan pihaknya, Cormac menjadi stres dan akhirnya membunuh Orson. Cormac kemudian meletakkan telapak tangan Orson pada satu tombol sementara dia menekan tombol lainnya secara bersamaan. Ini membuat gedung tersebut masuk ke dalam mode penguncian dan mengatur timer penghancuran diri. Yen menyadari bahwa dia terjebak di atap sementara Cormac bergegas menuju ke kapsul pelarian. Katie melihatnya di dalam lift saat dia turun ke bagian bawah hotel. Winston dan Cerun tiba di tempat di mana Cormac berada dan hanya menemukan Orson sudah meninggal. Untuk menghentikan timer penghancuran diri di Continental, Winston ternyata punya ide. Dia menemukan Cormac di rel kereta bawah hotel dan bersiap menghadapi pertarungan terakhir. Cormac lalu mengakui bahwa dia tahu keluarga Katie berada di apartemen mereka ketika dia memerintahkan Frankie dan Winston untuk membakarnya. Dia ingin mengenalkan mereka kepada kematian, begitulah kata Cormac. Ternyata Katie mendengarkan ini dan Katie pun akhirnya muncul lalu menembak Cormac di kepalanya. Ketika kita pikir dia juga mungkin akan membunuh Winston, Katie ternyata hanya menurunkan senjatanya dan mengatakan bahwa dia akan bertemu dengan Winston lain kali. Sebelum dia akhirnya pergi, The Continental sendiri masih dalam mode autodestruksi. Winston lalu melihat mobil pelarian Cormac. Dia punya ide lain, dia kembali dengan cepat menemui Charun dan menekan tombol untuk membatalkan mode penghancuran diri. Dan ternyata Winston menggunakan tangan Orson dan tangannya Cormac yang telah dia potong. Mode autodestruktif pun akhirnya dihentikan dan lampu merah akhirnya mati. Pembantaian di The Continental akhirnya berakhir. Jenkins sendiri bersiap-siap untuk pergi dari apartemen Patricia setelah misi selesai. Dia melepaskannya, namun sebelum pergi Patricia bertanya. Apakah Jenkins bersedia untuk menemani dia ke Brooklyn Botanic Garden suatu saat nanti? Yah, malah jadi janjian kencan. Semua karakter utama kita akhirnya berkumpul di lobby hotel Continental, kecuali Lemmy yang sudah meninggal. Winston lalu bertemu dengan Adjudicator yang tiba di luar hotel. The Adjudicator memberitahu bahwa Hightable ingin menutup sementara The Continental. Disinilah akhirnya ketahuan di mana Frankie menyembunyikan mesin coin press yang telah diacuri dari Cormac, yaitu di bagasi mobil lama ibu mereka, tempat dia dan Winston dulu tertidur. Winston lalu menyembunyikan mesin coin press tersebut di bank baru milik Mezzi. Setelah dia mencetak coin emas untuk pasukannya menyusup ke The Continental. Pantesan dia punya segalanya ya. Meskipun tindakan Winston membunuh Cormac dan mengambil alih The Continental patut diacungi jempol, namun sebenarnya itu tidak seharusnya terjadi. Tidak puas dengan jawaban Adjudicator, Winston akhirnya menembak kepalanya. Winston tidak mau tunduk kepada siapapun. Topeng Adjudicator pun akhirnya terlepas dan wajah mengerikannya terungkap. Kayak karakter Mortal Kombat anjir. Winston akhirnya kembali ke dalam hotel dan akhirnya kita melihat Winston di puncak, berdiri di balkon, menikmati Martini dan menikmati kerajaan barunya. Sekarang ayo kita lihat detail menarik dari episode finale ini. Mulai dari intro yang kembali ditemukan, ada perbedaan dari intro sebelumnya. Coin yang terjatuh dari intro sebelumnya diubah di intro kali ini. Sebelumnya memperlihatkan coin di high table, sekarang berubah menjadi coin di Adjudicator. Ini sekaligus menjadi pertanda kejatuhan Adjudicator yang dibunuh oleh Winston di scene terakhir. Gambar Adjudicator juga muncul di sini sesuai dengan penampilan barunya dan lengkap dengan tiga titik. Di bagian dada ada dua dan ada satu di kepala yang menggambarkan kematian Adjudicator setelah ditembak tiga kali oleh Winston. Lalu gambar tampak depan Hotel The Continental, di bagian sebelah kiri ada seorang penembak Jitu, yang mana itu tentu saja adalah Jenkins, yang berada di apartemennya Patricia. Di episode sebelumnya menampilkan adegan yang berbeda. Di episode pertama terlihat seseorang jatuh dari The Continental, yang mana ini merupakan orang suruhannya Cormac yang disuruh untuk bunuh diri. Sementara di episode kedua ada Cormac yang berdiri di balkon atas di hotel tersebut. Gambar di dojo juga kembali mengalami perubahan dan kali ini diselipkan kata Redemption. Redemption sendiri memiliki makna bebas dari dosa atau pengaruh setan atau iblis. Ini berarti referensi untuk The Continental yang terbebas dari pengaruh Cormac, serta merupakan referensi untuk KD yang mendapatkan pembalasan dendam yang menghantuinya selama ini. Begitu juga dengan Lou yang menghancurkan dojo-nya setelah mengetahui kisah kelam ayahnya. Charun, yang ternyata punya kedekatan lebih dengan Frankie, juga mendapatkan momen pembalasan dendamnya dan semua karakter yang ada di sini. Beralih ke karakter Jenkins yang merupakan karakter serupa yang pernah diperankan oleh Willem Dafoe dalam film John Wick pertama sebagai seorang sniper berbahaya, Jenkins memulai penyamarannya sebagai pembahas mihama dengan menggunakan seragam dengan name tag Chuck Spadina. Ini adalah easter eggs yang cukup menarik karena nama Chuck Spadina sendiri adalah nama panggung yang hampir dipakai oleh Keanu Reeves. Ada lagi referensi John Wick di episode ketiga The Continental ini yang melibatkan Mayhew, yang memperingatkan KD untuk menjauhi tempat tersebut. Ini mengingatkan kita kepada sebuah gagasan dalam film sebelumnya bahwa polisi atau pihak berwenang sebaiknya menghindari high table dan yang berhubungan dengannya. Dalam film John Wick pertama pada tahun 2014, seorang polisi yang bernama Jimmy datang di rumah John Wick kemudian melihat mayat berserakan di rumahnya. Jimmy hanya bertanya kepada John, apakah dia sedang bekerja lagi? Sebelum akhirnya meninggalkan John Wick dengan adegan polisi yang pura-pura tidak melihat apa-apa di dalam rumah John Wick. Dan ini pun akhirnya dilakukan oleh Mayhew untuk menjauhi The Continental. Perhatikan pula ketika Mayhew sedang memata-matai dengan menggunakan kamera setiap orang yang ada di dojo burtun karati, Mayhew menggunakan cincin kawinnya yang di episode kedua kemarin akhirnya terungkap bahwa dia memiliki keluarga yang juga sempat diperlihatkan. Pada awal episode ketiga The Continental, Winston terlihat berbicara dengan Maisie, yang merupakan pemimpin Bauri yang kita kenal sebelumnya sebagai The Queen Pin. Mereka bertemu di sebuah bank yang sudah ditinggalkan. Di satu titik, Winston memulai sebuah monolog tentang jazz, mengingat memang ada rak jazz di bangunan tersebut. Hal ini tentu saja mengingatkan kembali kita dengan film John Wick, karena Winston sebenarnya mereferensikan orang yang mengenakan jazz lebih penting daripada pakaiannya. Dan jazz bisa dianggap sebagai pakaian kerja dalam profesinya. Dalam film-filmnya, John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves memang selalu menggunakan jazz yang membantunya untuk menjadi seorang pembunuh yang sangat ditakuti. Apalagi jazz yang dia gunakan memang merupakan jazz anti peluru berbahan Kevlar. Peringatan dari Mayhew tidak diindahkan oleh Katie, sehingga sang detektif menggunakan koin emas yang dia dapatkan sebelumnya untuk menyewa sebuah kamar di The Continental. Dan setelah bertemu dengan resepsionis, Katie diberikan kunci kamar 818. Nomor kamar tersebut sebenarnya merupakan sebuah easter egg untuk franchise John Wick, karena John Wick sendiri pernah menyewa kamar dengan nomor yang sama di film pertama. Selain itu, angka 818 juga seringkali dianggap sebagai angka malaikat. Makna khusus dari 818 sebenarnya mewakili bahwa perubahan akan terjadi segera untuk menjadi awal yang baru. Dan ini merupakan sebuah kiasan bahwa akan terjadi perubahan terhadap Katie untuk tidak membunuh Winston dan juga menjadi awal yang baru bagi Winston sebagai manajer untuk The Continental setelah kematian Cormac. Dalam adegan pertempuran hebat di The Continental, Cormac mencetak poster-poster orang-orang yang diincar dari anggotanya Winston dan mengirimkannya ke seluruh hotel. Poster-poster ini berisi kata-kata inimicus yang disertai dengan gambarnya Winston, Yen, Lemmy, Miles, Lou, dan anggota Winston yang lainnya. Inimicus sendiri adalah kata latin yang berarti musuh yang terhubung dengan kecenderungan franchise John Wick menggunakan kata-kata latin. Seperti misalnya dalam film John Wick ketiga dengan menggunakan kata Parabelium. Kata inimicus sendiri juga sempat kita lihat dalam adegan intro untuk series The Continental ini. Di sini juga menampilkan berbagai macam aksi di mana salah satunya adalah aksi yang meniru gaya John Wick yang diperankan oleh Keanu Reeves. Di satu titik, Lemmy menembak pipa di atas seorang musuh untuk melepaskan uap panas ke arah mereka. Ini membuat musuh keluar dari persembunyian dan memudahkan Lemmy untuk menembak mereka. John Wick sering menggunakan trik yang sama untuk mengalahkan musuh-musuhnya, baik itu dengan memanfaatkan buku di perpustakaan, atau menggunakan pensil, dan hal-hal yang lain yang ada di sekitarnya. Dia bahkan pernah memanfaatkan hewan seperti kuda maupun anjing untuk membunuh lawan-lawannya. Dalam salah satu adegan, Cormac mematikan lampu yang menghasilkan adegan yang penuh dengan kegelapan hanya diterangi oleh letupan senjata api. Ini menghubungkan episode ini dengan franchise John Wick, di mana empat film John Wick sering menggunakan tembakan senjata sebagai sumber cahaya satu-satunya. Mulai dari adegan aksi pertama dalam film John Wick di rumah John Wick sendiri, hingga di berbagai adegan di klub malam dalam setiap film-filmnya John Wick, atau di pertempuran bawah tanah di Roma dalam film John Wick chapter 2. Adegan yang sama juga mengingatkan saya terhadap konsep yang digunakan dalam film The Batman, yang digarap oleh Matt Reeves, di mana The Batman melumpuhkan para kriminal dalam kegelapan, dengan tembakan senjata api menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di episode ini juga beberapa karakter ditampilkan menggunakan obat-obatan yang kuat, yang diperoleh dari The Continental. Obat-obatan ini diberikan dalam bentuk suntikan, dan dengan seketika berhasil menyembuhkan cedera yang diderita oleh karakternya. Seperti yang dialami oleh Winston, yang diberikan oleh Cherun, dan juga akhirnya dipakai oleh Katie. Obat-obatan ini sangat mirip dengan perawatan penyembuhan yang diberikan kepada John Wick oleh Dr. The Continental dalam film John Wick, dan mungkin merupakan versi awal dari obat-obatan yang pernah digunakan John Wick tersebut. Titik balik dalam pengepungan The Continental, menghasilkan teman-temannya Winston bertanya kepada dia tentang rencana yang dia jawab, Ini merupakan sebuah easter eggs di episode ketiga The Continental yang mengacu kepada kalimat klasik dari ending film John Wick chapter 2. Setelah John Wick akhirnya mendapatkan status ex-communicado-nya, dan dia memberitahu Winston, katakan kepada mereka, siapapun yang datang, siapapun dia, aku akan membunuh mereka, aku akan membunuh mereka semua. I'll kill them all. Kalimat ini bahkan membuat Winston pada saat itu tersenyum di film John Wick chapter 2. Dan sekarang akhirnya kita tahu makna yang lebih dalam dari kalimat ini. ketika John Wick mengucapkan kata yang sama di film tersebut. Adegan ketika Jenkins beberapa kali menyelamatkan Winston dan pasukannya, sebenarnya merupakan sebuah referensi juga. Dalam adegan yang sama dengan karakter yang diperankan oleh Willem Dafoe yang bernama Marcus, yang dalam film pertama menyelamatkan John Wick dari aksi pembunuhan di Hotel Continental. Dan di ending episode ketiga ini, Winston akhirnya mengambil kendali atas Hotel Continental. Yang sangat mengejutkan, Winston membunuh The Adjudicator setelah dia mengumumkan penangguhan hotel tersebut. Ini merupakan sebuah easter egg yang mengajuk kepada masa depan karakternya, di mana dia pernah menantang High Table dan The Adjudicator dalam film John Wick chapter 3 Parabellum. Inilah yang membuat kita akhirnya memahami sikap dari Winston yang diperankan oleh Ian McShane dalam film tersebut, yang dengan berani menantang The Adjudicator. Meskipun pada akhirnya, mengkhianati temannya sendiri yaitu John Wick, demi kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, adegan pertarungan yang melibatkan Miles, yang dibantu dengan Lowe, adiknya, untuk menghadapi Hansel seorang diri. Vibes pertarungannya mengingatkan saya terhadap adegan pertarungan yang melibatkan Rama yang diperankan oleh Eko Wise, melawan Mad Dog yang diperankan oleh Kang Yayan dalam film The Raid, di mana pada saat itu, Rama dibantu oleh kakaknya yang bernama Andi yang diperankan oleh Donnie Alamsyah. Itu dia beberapa detail yang mungkin luput dari perhatian kalian ketika pertama kali nonton finale episode The Continental. Seluruh episodenya yang berjumlah total 3 episode bisa kalian saksikan di Prime Video. Kalau ada detail tambahan lain yang mungkin kalian ketahui, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time pemutusan out, menurut saya, stay safe and until next time. sub indo by broth3rmax